Musik Sekarang saya udah ada di puncak kampung Pitu Gunung Api Purba dan saya akan mengetes adrenalin saya bersama mas-mas dari Gorilla Adventure ikuti jejak saya, jejak Batu Alam Gugusan Bukit Batu Raksasa menjadi pemandangan utama saat menjejakan kaki di base camp Gunung Api Purba ngelanggeran puluhan juta tahun lalu Gugusan Batu ini merupakan puncak gunung berapi seiring berjalannya waktu gunung menjadi tidak aktif dan berubah menjadi bukit-bukit batu jadi yang membedakan traileran kali ini karena kita ini buka jalur baru ya mas makanya kita dibagi dua kelompok nih ada yang di sini dan ada di sisi sana tugasnya sebenarnya sama aja kita rigging ya buka jalur baru, kita ngebor jalur baru dan yang terpenting setiap olahraga ekstrim khususnya harus nomor satu keselamatan safety nomor satu mulai dari helm harness harness juga terus simpul-simpulnya juga gak boleh asal karena ini taruhannya nyawa Tali dipasang antara dua tebing yang berjauhan butuh kerja sama tim supaya tali terpasang sempurna dan kuat menahan beban nah ini udah aman nih mas udah terus sekarang kita ngapain nih aku turun dulu aku setting beberapa pengaman untuk kamu biar kamu kalau kesana juga aman oke siap tunggu ya ya angker atau pengait tali menjadi kunci utama supaya tali penopang memiliki kekuatan dan kelenturan highline merupakan salah satu kegiatan sport adventure dengan resiko tinggi jadi memang harus dikerjakan orang yang benar-benar paham dengan sistem kerja serta resikonya tali webbing menjadi penunjang untuk memperkuat setiap ikatan tali temalinya ya jadi fungsinya si karpet ini adalah supaya talinya gak rusak karena si batunya ini kasar banget jadi biar gak rusak dipasarin nih sama si karpet meredam gesekan dan ternyata ya untuk meredam gesekan dan ternyata sulit buat pasangnya aja sulit dan ini dari tadi belum kelar-kelar kita masih menunggu teman-teman di sisi barat oke mbak aku siap nih siap nih jalur udah kepasang dan sekarang mas Andi mau langsung coba aku mau lihat dulu nih gimana sih caranya dan sanggup gak iya ayo monggo mas lihat nih ini definisi menggantungkan nyawa pada tali kita panjangnya 51 meter nih 51 meter dari sini ke sisi barat sana 51 meter high line salah satu jenis leg line yang dilakukan di ketinggian para pemain akan meniti sebuah tali tipis yang membentang di antara dua tempat mental keberanian menjadi faktor penting selain itu harus sanggup menyeimbangkan tubuh dengan baik supaya tetap stabil berjalan di atas tali olahraga ini menitik beratkan pada fokus pandangan supaya bisa menjaga keseimbangan badan dan mengubur rasa takut ketinggian jadi si mas Andi ini lagi nyari titik aman soalnya kan mas Andi mau coba berdiri di atas tali dia cari titik yang dimana kalo mas Andi jatoh gak kebentur sama tebingnya lagi cari cari terus saya ngertiin aja dekan gimana nih situ dalam high line ada beberapa teknik yang dimainkan melakukan manuver dinamis dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh dengan cepat atau back bounce juga ada teknik menjatuhkan diri untuk kemudian bangkit kembali dengan cepat back flip dan membanting bagian belakang tubuh ataupun butt flip jadi emang keseimbangan selain keseimbangan mental juga harus kuat kalo engga pasti rasanya beda banget dong jalan di tali antara di ground sama di ketinggian di atas lebih dari 100 meter tuh mas Andi masih nyoba nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik karena yang sudah bisa pun belum tentu bisa yang sudah bisa pun belum tentu bisa bagaimana yang pertama kali karena untuk bermain ini harus bisa menyatukan 3 unsur yang pertama pikiran yang kedua nyali baru balance jadi justru balance itu yang ketiga yang paling penting itu adalah pikiran tentu 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 oke dan inilah detik-detik aku akan mencoba Highland semua peralatan keamanan sudah terpasang dan kira aku mau mulai dan Highland ini bisa dilakukan dari sisi manapun bisa dari barat maupun timur aku mau coba dari sini ini udah siapa mas? aman silahkan Tyrolean Traverse merupakan metode yang digunakan untuk menyeberangi satu titik tinggi ke titik lainnya teknik ini biasa dilakukan saat memanjat tebing atau mendaki gunung dengan landscape yang cukup ekstrim ini gak suka ternyata kakak badannya aja berat banget jadi atraksi nih aku yang ada gak bisa yaaa pake tempo misalnya Mbak satu dua gak gak bisa benar-benar tidak bisa saya gambarkan bagaimana adrenalin memuncak saat meniti seutas tali di ketinggian puncak gunung api purbang langgeran berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut menjadi salah satu spot moment sunset yang sering diburu para pecinta senja sore hari akhirnya finish juga keren banget ditambah sunsetnya tuh keren banget walaupun ini pertama kali aku nyoba highline tapi hampir gak bisa aku akhirnya coba Tyrolean aku gak kapok aku harus coba lagi lain kali mungkin di tebing-tebing lainnya keren banget ikuti jejak saya jejak patulang wuuh